Ya pemirsa tim opsional Polsek Tranepura saat ini masih memburu 1 DPO kawanan pencurian ratusan paket di gudang JNE pematang sulur. Ini dilakukan setelah 6 tersangka sebelumnya berhasil diamankan polisi. RD1 diantara kawanan pencuri paket di gudang JNE saat ini masih diburu polisi. Sebelumnya tim opsional Polsek Tranepura sudah mengamankan 6 pelaku di mana 2 diantaranya pelaku berhasil diamankan warga saat beraksi beberapa waktu yang lalu. Otak aksi pencurian ini adalah Ramadhani, karyawan JNE yang mengaku sempat menjual beberapa barang curian ke salah satu marketplace. Yang kemudian keuntungan dibagi rata dengan 5 pelaku lainnya, termasuk sisa puluhan paket yang belum berhasil dijual. Masih dikatakan Ramadhani bahwa aksi ini telah dilakukan bersama rekan-rekannya sebanyak 2 kali. Dirinya mengaku juga sangat menyesali perbuatannya karena dirinya yang telah menikah memiliki tanggung jawab kepada istrinya. Jadi rekan-rekan kami mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan di gudang ekspedisi JNE. Pelaku yang kita amankan sebanyak 6 orang, dari jumlah pelaku seluruhnya ada 7, jadi masih ada 1 orang yang DPO. Menurut seberandinya, jadi salah satu dari pelaku ini adalah karyawan daripada perusahaan ekspedisi JNE. Yang kemudian yang bersangkutan membuat duplikat kunci, kunci gudang diduplikasi oleh yang bersangkutan. Kemudian mengeluarkan barang-barang yang ada di gudang atau di lokasi dengan mengajak rekan-rekannya yang lain. Terima Sanjaya, Cek TV melaporkan.